Intro Guna tercapainya pembangunan yang sesuai dengan perencanaan, Dinas PUPR Aceh Barat bekerja sama dengan Kajari Setempat dalam mengawasi kegiatan pembangunan fisik tahun anggaran 2023. Untuk pengerjaan paket fisik Dinas PUPR mengalokasikan sebanyak 50 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus Aceh, dana transfer umum, serta dana alokasi umum. Dari anggaran tersebut, untuk tahap pertama telah dilakukan penanda tanganan kontrak pelaksanaan pembangunan bersama 12 rekanan yang memenangkan tender dengan nilai anggaran sebesar 7,7 miliar rupiah. Agar proyek pembangunan berjalan sesuai dengan target perencanaan, Dinas PUPR meminta Kajari Aceh Barat untuk memberikan pendampingan hukum dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan hukum kontrak, tentu secara umum dan secara khusus kita terapkan. Tentu nanti kalau ada pekerjaan tidak berdasarkan spek, ada pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, pekerjaan ketiga. Terus kita berkoreksi dengan pihak Pak Kajari sebagai penampingan. Konsep kita sebenarnya bagaimana pekerjaan itu bisa selesai, makanya kita perlu. Jadi harap kita tidak di sana, kita mendorong bagaimana ini supaya pekerjaan cepat berdasar, sehingga bisa diinimati oleh masyarakat tanpa menyalai keteparannya. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto, mengatakan, pendampingan yang diberikan yaitu pendampingan hukum dalam pelaksanaan kegiatan kepada pihak rekanan. Hari ini kita melakukan pengaparan terhadap Dinas PUPR untuk pendampingan beberapa kegiatan. Ini pendampingan inilah pendampingan hukum di bidang datu. Hukumnya yang kita dampingi. Seperti contoh misalnya, ada hambatan-hambatan masalah administrasi. Nanti dari pihak pengguna anggaran akan berkondisi ke kita, nanti kita akan memberi saran hukum kepada pengguna anggaran. Kalau misalnya dari pihak pengguna anggaran, kami sudah menyarankan karus seperti ini tidak ikuti, otomatis kami akan menghentikan gerakan. Dari Aceh Barat, Orgian Saputra, melaporkan untuk Puja TV Aceh.